Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua Ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin Hari ini saya melakukan penyeterilan kandang ya teman-teman Karena kemarin sudah panen Hari ini saya dibantu paman saya ini Dengan penyemprotan ya teman-teman Oke, simak video ini sampai akhir Duang juga dengan menekan tombol subscribe, like, dan share Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Untuk deterjennya saya mengasih 3 sendok Makan ya untuk ukuran 1 cat ini teman-teman Saya mengasih ini 3 sendok Untuk backlinennya kita kasih 5 sendok Tutup backlinen ya teman-teman Untuk detelnya kita kasih 2 sendok Karena ini detelnya yang kita butuhkan adalah untuk menyerang kuman atau virus virus ya teman-teman Dan bintik-bintik dari lalat itu langsung mati Jantik-jantik lalat yang ada di dalam tanah itu langsung mati ya teman-teman Seperti ini kita langsung masukkan ke dalam mesin pompa ya teman-teman Seperti ini teman-teman Jadi setiap panen ini saya semprot Agar ternak kita ini tidak terkena penyakit ya teman-teman Terutama penyakit yang ganas itu mata biru ini teman-teman Mata biru ini Kalau memang kandang ini bau atau becek ini sangat rawan ya teman-teman Karena mantap biru ini teman-teman Kita lebih baik menanggulangi daripada mengobati Dan seperti itu ya teman-teman Berarti artis ya Pak Manas Berarti artis ya Youtube kan man Berarti artis ya Youtube Ngeromong ya Nah ini teman-teman Ini yang bebek saya teman-teman ya Saya yang baru datang tagi-pagi Ini yang umur 27 hari Yang ini kemarin Sudah terjual ya teman-teman Jadi kita lakukan penyakit Rilan Seperti ini Kita usahakan merata ya teman-teman Ini setelah kita semprot nanti Kita taburkan ini Ini apu Langsung tanah ya teman-teman Tanah ini memang ada di belakang kandang ini Tanahnya masih tinggi Bisa saya ambil Jadi belum beli pasir dulu Gak apa-apa Ini untuk meminimalisir bau juga teman-teman Jadi bau kotoran itu terlalu bau Ini untuk penyakit Rilan Teman-teman Yang penyakit Rilan Kita tetap nanti kita semprot Semprotannya Harus merata ya Di luar-luar kandang juga Ini nanti setelah kita semprot Tidak kita geser dulu ya teman-teman Untuk bebek yang disana Besok baru kita geser Jadi kita tunggu Bau Atau Kinerja cari Denterjen tadi itu hilang dulu ya teman-teman Jadi gak berbahaya juga untuk Ternak kita yang di belakang Tidak apa teman-teman Bereset Wattu ini 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 Wattu tempat minum Tetap kita semprot ya teman-teman Tapi nanti Sebelum kita Beri air untuk Bebek Kita bersihkan dulu lagi Dengan air bersih Nah ini Selang tiga hari teman-teman Biasanya saya Setelah penyemprotan seperti ini Selang tiga hari Baru Saya isi Bebek saya teman-teman Agar Tidak tertumpuk Kotoran lagi Biar Virus-virus mati terlebih dahulu Teman-teman Ini setelah kita semprot Kita kasih Abu ya Kabur Seperti itu teman-teman Kita kasih kabur Lalu kita kasih Tanah atau pasir Pasti Dua hari lagi Sampai tiga hari lagi Sangat kering Teman-teman Ini Bisa Membuat referensi Jadi referensi Buat teman-teman Agar ternak kita Sehat-sehat Dan tidak Terkena penyakit ya teman-teman Sekian video dari saya Penyaterilan kandang ya teman-teman Dengan cara penyemprotan Semoga bisa Menginspirasi teman-teman Agar ternaknya Sehat-sehat Dan tidak ada penyakit Di ternak kita Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Jangan juga channel saya Dengan menekan tombol subscribe Like Dan share Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!